2.000 prajurit TNI AL yang mendonorkan darahnya ini berasal dari berbagai kesatuan, seperti Akademi Angkatan Laut AAL, prajurit Koarmatim, Pasmar 1, Lantama 5, unit pelaksana teknis UPT Mabesal, prajurit Antap dan Siswa Kodik Latal, tak hanya prajurit donor darah ini juga diikuti komandan TNI AL, diantaranya Laksamana Muda TNI Darwanto, selaku komandan Kodik Latal. Laksamana Muda TNI Darwanto mengatakan, kegiatan donor darah ini merupakan bentuk kepedulian sosial prajurit TNI AL pada masyarakat yang membutuhkan. Kita ini sedang melaksanakan kegiatan donor darah ini, salah satu kegiatan sosial dalam rangka hardikal Hari Pendidikan Angkatan Laut yang ke-72. yang kebetulan perintah dari Kepala Sita Pangkatan Laut untuk dilaksanakan di Kodik Latal ini. Puncak dari peringatan hardikal ke-72 ini akan dikilar parada dan defile, serta demonstrasi keterampilan terjun payung di lapangan Laut Maluku yang akan berlangsung 24 Mei dengan Inspektor Upacara, Kasal Laksamana TNI AD Supandi. Faro Rosi, KTV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!